Hujan terus-menerus sejak semalam sejumlah wilayah di Jakarta Lumpur akibat banjir pagi ini. Ribuan kendaraan yang hendak menuju pusat perkantoran dan sekolah terjemah banjir dan kemacetan panjang. Sejumlah wilayah di bukota Jakarta dikepung banjir pada kamis pagi ini. Salah satu titik parah banjir yaitu Jalan Ahmad Yani, Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Tepatnya di dekat pintu tol Cempaka Putih. Genangan banjir mencapai 50 cm. Ribuan kendaraan dari arah Tanjung Priok menuju Cawang terjebak banjir. Ratusan pengendara sepeda motor memilih mematikan mesin dan mendorong motor mereka melewati genangan. Banjir juga merendam akses jalan menuju perkantoran. Sejumlah pekerja meminta dijemput perahu demi bisa sampai ke kantor. Titik lain yang terindam banjir yaitu Jalan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Ketinggian banjir mencapai 60 cm mengakibatkan puluhan sepeda motor mogok saat nekat terobos genangan. Untuk mengurangi ketinggian banjir, petugas dikerahkan untuk menyedot air dengan mesin pompa khusus. Tak hanya melumpuhkan akses jalan, banjir juga merendam sejumlah permukiman. Salah satunya kawasan Rawa Indah, Pegang San Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ketinggian banjir mencapai 60 cm. Lebih dari seribu orang terdampak banjir namun memilih tidak mengungsi. Ini mau mengungsi juga apa yang mau dibawa, bingung. Ini soalnya ya sudah biasa begini, cuman ya itu penanganannya yang belum terlaksana kata. Banjir di wilayah ini merupakan ketiga kalinya selama musim penghujan saat ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Enews melaporkan. Sementara itu permukiman warga di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat dilanda banjir setinggi 50 cm. Sejumlah warga terpaksa berjalan di lokasi banjir, jalan Gang Musola, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Bahkan sejumlah anak kecil bermain air berwarna coklat dengan ketinggian debit air mencapai 50 cm. Banjir yang melanda permukiman warga ini terjadi sejak tiga hari lalu, diperparah hari ini. Dan dikarenakan ibu kota Jakarta di kuyur hujan deras. Warga mengeluhkan tak adanya drainase dan luapan air kali sembongol. Banjir ini sejak kapan, Pak? Sudah tiga hari yang lalu, Pak. Enggak mengungsi, Pak. Enggak, Pak. Karena emang bagaimana ya? Mengungsi juga mengadanya seperti ini, banjir. Dari tempat pengungsian. Pak, penyebabnya apa sih, Pak? Karena grenase, sarunan airnya gak ada, Pak. Setiap tahun kalau hujan, banjir terus disini, Pak. Setiap tahun disini banjir, ya, Pak. Sudah bersih, luar biasa, cuma inilah keadaannya. Penyebabnya apa sih, Bang, sebelumnya? Ya, mungkin tahunnya sudah... ...dangkal, jika airnya lancar. Banjir juga merendam lima RT di kawasan Kayu Putih, kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Banjir setinggi 40 cm yang terjadi sejak kamis pagi masuk ke dalam rumah warga dan hingga mengenangi perabotan rumah. Meski banjir, warga enggan mengungsi dan memilih untuk bertahan di lantai dua rumah mereka. Banjir kali ini terjadi akibat curah hujan yang tinggi hingga membuat volume waduk ria-rio meluap. Oh, nanya dikit, Pak. Ini banjirnya dari keapan, Pak? Dari pagi. Dari jam berapa, Pak? Sama 6. Sama 6. Itu tingginya berapa senti, Pak? Ya, segini nih, sebetik ya. 30-40 senti ya. Ini masuk rumah gini, gimana, Pak? Akhirnya, Pak. Ya, begini tuh barang dinaikin ke atas, ke atas. Masuk berarti pas banjir, air naik, langsung masuk ke rumah, gitu ya? Iya, langsung. Ada barang-barang yang kerenam, Pak? Enggak ada, agungnya enggak ada. Ini nanti kalau masih banjir gini gimana? Mengungsi atau gimana, Pak? Ya, kalau masih gini mah enggak mungkin mengungsi ya. Kita sepatutnya tidur di atas, di atas, di atas, di atas, di atas, di atas. Mantai dua, gitu. Hujan ras yang mengguyur Jakarta sejak semalam mengakibatkan jalan raya kelapa hebrida, kelapa gading. Jakarta Utara tergerang banjir dengan ketinggalan 40 hingga 50 senti. Sejumlah kendaraan, roda dua, nekat, merobos, kenangan, mengalami mati besin dan dipaksa harus didorong. Bahkan ada warga yang akan berangkat kerja terpaksa harus kembali pulang. Banyak kendaraan yang tidak berani melintas mengakibatkan perumpukan kendaraan dan terjadi kemacetan panjang. Ya, dan untuk mengetahui situasi terkini di kawasan kelapa gading, Jakarta Tibur, kami sudah bersama rekan Anggita Maura. Anggita, silakan dengan laporan terkini di sana. Selamat sore, Juno, dan juga Pernisa. Akibat dari hujan geras yang terjadi sejak Rabu malam, kawasan di jalan kelapa hebrida raya saat ini terendam banjir sejak tadi pagi hingga sore ini. Air dengan ketinggian 50 sampai 70 cm ini mengakibatkan kendaraan sulit melintasi kawasan ini dan terjadi juga penutupan di salah satu kawasan ini. Selain itu, banjir ini juga membuat para warga pun sulit beraktifitas dan kendaraan yang lalu-lalang pun terganggu. Menurut warga, memang di kawasan jalan kelapa hebrida raya ini memang sudah menjadi titik banjir terlebih lagi pada hujan deras dan perlu diketahui juga memang hujan deras sempat terjadi pada Rabu malam tadi. Dan perlu diketahui juga ada sebanyak 18 titik banjir yang tersebar di daerah Jakarta Utara dan di kawasan jalan raya inilah yang paling banyak titik banjir terjadi. Selain itu, petugas di Supaya pun juga menyiapkan sebanyak 250 personel yang disebar di setiap titik banjir di Jakarta Utara dan 15 mobil derek yang siap membantu para warga yang kendaraannya mati akibat dari banjir ini. Maka dari itu, kami menghimbau bagi warga dan masyarakat agar terus berhati-hati dan waspada mengingat saat ini banyak terjadi banjir di kawasan Jakarta. Oke, baik. Anggita, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, banjir bandang menerjang Kabupaten Semarang, Jawa Tengah diduga akibat gundulnya lahan di puncak Gunung Merbabu. Banjir bandang merendam tiga desa dan membuat sebuah jembatan putus. Banjir bandang menerjang tiga desa dan enam dusun di Kecamatan Ketasan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu sore. Banjir berarus teras datang tiba-tiba membuat warga panik. Air bah datang dari puncak Gunung Merbabu diduga banjir bandang akibat hutan gundul di Merbabu pasca kebakaran hutan. Tidak hanya merendam akses jalan dan permukiman, banjir juga menyeret sebuah jembatan penghubung gua desa. Mencegah banjir kian tinggi, BPBD Kabupaten Semarang bersama warga mengevakuasi material tanah, batu, dan ranting yang menyumbat saluran air. Masyarakat mencoba menurut secara manual terkait dengan kesumbatan-sumbatan yang ada. Kemudian, kami sudah koordinasi dengan Dukuru untuk melakukan asesmen terkait dengan jendatan yang putus. Banjir bandang di Lareng, Gunung Merbabu sudah dua kali terjadi dalam kurun waktu empat bulan selesai kebakaran hutan Oktober 2023. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, AINews melaporkan.